Kelompok Sadar Lingkungan atau Pogdarling bersama Bupati Batubara dan Organisasi Perangkat Daerah Batubara melancingkan aplikasi Mobile Banking Sampah atau MDS. Tidak hanya itu, Pemkap Batubara bersama Pogdarling Batubara juga menyediakan bank sampah yang ke depannya diharapkan dapat menciptakan batubara yang bersih dan sehat. Sampah merupakan masalah serius di tiap-tiap daerah dan untuk menjaga kebersihan tersebut harus dimulai dari diri sendiri. Untuk itu, Pogdarling Batubara bersama Pemkap dan Pemerintahan Desa di Batubara akan memperlakukan program bank sampah, di mana ke depannya diharapkan masyarakat Batubara tidak lagi membuang sampah sembarangan, namun merubah sampah-sampah tersebut menjadi rupiah. Penerapan program bank sampah ini sudah teruji dan terbukti dapat merubah wilayah yang kumuh menjadi wilayah yang bersih dari sampah, seperti halnya yang terjadi di Kota Madian Medan melalui bank sampah Indus Ucana. Guna mendukung program bank sampah tersebut, Pemkap Batubara melancingkan aplikasi Mobile Banking Sampah di gedung MPH Komplek Rumahan Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Aplikasi Mobile Banking Sampah tersebut akan digunakan masyarakat untuk mempermudah transaksi jual-beli sampah secara online, dan mengetahui berbagai jenis harga sampah yang akan dijual ke bank sampah desa hingga ke pabrik pengelola sampah terbesar yang berada di Kota Medan. Bupati Batubara, Zahir berharap dengan adanya Pok Darling yang bekerjasama dengan pabrik pengelola sampah Artajaya Sicanang, sebagai penampung sampah agar dapat mengurangi daya tampung tempat pembuangan akhir yang kondisinya sudah tidak mencukupi kebutuhan penampungan sampah di Batubara. Tempat bank sampah yang ada di desa-desa, yang dibuat oleh desa, sampah bukan barang yang dibuang, tapi sampah bisa dijual menjadi sumber pendapatan bagi kaum pembuangan. Kalau ini bisa berjalan secara setimulan, berkelanjutan, semua desa, semua masyarakat, termasuk juga di sekolah-sekolah, saya pikir sampah tidak menjadi permasalah lagi, bahkan sampah menjadi barang yang berharga. Kami ingin membuat sebuah motif ekonomi, seperti yang sudah ada di negara-negara maju, contoh Jepang, Belanda, itu sampah ternyata bisa berharga menjadi rupiah. Itulah yang kami berharga. Semoga melalui aplikasi Podaling, MBS Podaling yang kita launching hari ini, bisa mengudahkan bank sampah desa, bank sampah sekolah untuk terbentuk dan bisa membeli sampah-sampah yang ada di masyarakat maupun yang ada di sekolah. Sementara itu, Sari Dharma Sembiring, selaku Ketua Mumpok Darling, mengatakan bahwa dengan adanya program bank sampah di setiap desa dan sekolah kedepannya dapat mengedukasi dan mampu mengubah pola pikir masyarakat, dengan motif ekonomi yang ingin menjadikan sampah menjadi rupiah. Di mana nantinya Podaling akan membeli sampah dari bank sampah desa dengan harga yang maksimal, lalu dijual ke pabrik pengelola sampah yang ada di Kota Medan. Dari Kabupaten Batubara, David Sirait, Genius TV, melaporkan.